Jawa ke gampang Apa? Jawa ke gampang ini ngangel Jadi setiap perjalanan yang saya sebutkan tadi itu yang dinamakan Tahun Sengkolo Kalaning Tahun atau waktu menghitung tahun Waktu menghitung tahun sehingga dijadikan rumusan atau rujuan oleh orang-orang Jawa Sejak zaman dulu Itu dinamakan contoh Sengkolo Nanti dengan banyaknya spekulasi adanya menggempah di pulau jarwa Dan tsunami setinggi 29 meter Itu menurut pandangan dari tempat ini apa memang akan terjadi Apa-apa hanya itu rumus Seperti ramalan saja apa memang nanti terjadi rumus Yang disebut ramalan itu adalah samar Ya dan tidak Nah maka para cendekiah, para ulama Ini sangat menyarankan Jangan Meyakini ramalan Tapi jangan disepelekan juga ramalan itu Karena bisa itu terjadi Nah dan agar tidak terjadi Kita mohon belas kasih Kepada Sang Maha Pencipta Kalau toh harus ditumpahkan air laut Kita tidak bisa Melawan kehendak Allah Tapi setidaknya kita mampu untuk memohon Agar kalau toh air laut itu ditumpahkan Tumpahkanlah di perbukitan Yang sekiranya tidak padat penduduk Sehingga saudara-saudara kita Tidak menjadi korban pada tsunami Seperti pada tahun-tahun yang baru lalu Nah maka sekali lagi saya sampaikan Kepada saudara-saudaraku Para subscribe yang ada di sana Monggo senantiasa Merenungkan Membersihkan Menjernihkan Merenung dalam arti dia Menjernihkan pikiran Menggeningkan hati Semoga Allah senantiasa Melimpahkan rahmat Serta berkahnya kepada kita semua Kita semua diberikan keselamatan Dunia akhirat Kita semua dilancarkan Dalam pekerjaan Kita semua dimudahkan Dalam mengangis rezeki Kembali Jadi kembali lagi Kembali lagi Ke fenomena alam Tentang Apa Ilatan cahaya itu Saya lebih Mempercayai Barangkali Di sana sedang ada Tamu agung Tamunya Kanjeng Ratu Kidul Yang Mungkin dalam hal ini juga Memohon petunjuk Tentang Ketentraman Kedamaian Khususnya Terah turun Jawa Mugo-mugo Adok Soko-sengkolo Terah keturunan orang Jawa Yang saya maksud Bukan melik Bukan khusus orang Jawa Namun siapapun Dari suku apapun Yang Menduduki pulau Jawa Diberikan keselamatan Banyak sesepuh yang kami datangi Romo Mengatakan bahwa Tahun 2025 Nanti Itu puncak-puncaknya Terjadi peristiwa Alam Sangat besar Kalau menurut Pandangan Romo Adi Bagaimana 2025 Monggo kita hitung Secara Logika Ini Akan Mengulang Peristiwa Sepuluh Tahun Silam Dimana Akan ada Dua Jago Yang bertarung Untuk merebutkan Kursi Kekuasaan Maka dalam Hal itu Sudah barang Tentu Akan terjadi Kekacauan Kekacauan Yang membuat Ekonomi Serat Seperti Sepuluh Tahun Silam Dan Apa yang diramalkan Itu berdasarkan Logika Saya percaya Seratus Persen Mesti Gege Gege Pasti Gege Gede Tapi tahun Sebenarnya Terulang Kembali Nah Semoga Saya Enggak Seperti itu Banyak juga Yang mengatakan Begini Romo Akan Munculnya Satrio Piningit Satrio Satrio Piningit Itu adalah Orang Pilihan Satrio Piningit Itu adalah Orang Pilihan Bisa jadi Penjenengan Bisa jadi Anak-anak saya Ini Yang wadab ini Dan Pak Satrio Piningit Itu Sebenarnya Bukan Sosok Manusia Melainkan Wahyu Jika Digambarkan Dalam Seni Pewayangan Ringgit Purwo Itu Satrio Piningit Itu Tak lain Adalah Wahyu Cakranengrat Wahyu Kraton Wahyu Keprabon Wahyu Kepemimpinan Mengapa? Karena Itu disebut Wahyu Utomo Kok Mahyu Utomo Ya Karena Satrio Itu Satrio Gika Lanang Ya Boleh Dikatakan Begitu Satrio Gika Pura Bagus Boleh Dikatakan Begitu Tapi Dalam Teknologi Jawa Teknologi Pemikiran Pemikiran Orang Jawa Untuk Menikmati Buah Pisang Itu Dikupas Terlebih Dulu Baru Kemudian Dinikmati Isinya Tidak 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 langsung Serta Merta Didahar Bahkan Untuk Nyeruput Kopi pun Diaduk Terlebih Dulu Tidak Langsung Diseruput Padahal Oleh Penjualnya Wisdi Hude Kui Ya kan Nah Inilah Sebenarnya Perlambang Perlambang Orang Jawa Itu Jangan Lantas Disakot Sakot Diterima Sat Trio Peningit Sat Itu Artinya Tidak Ada Apa Apa Sat Itu Asat Kering Kering Sat Itu Asat Atau Kering Tidak Ada Apa Atau Kosong Tri Itu Tiga Yo Itu Hawa Atau Napsu Nah Di dalam Diri kita Terdapat Empat Anasir Di dalam Tubuh Kita Ini Terdapat Empat Anasir Bumi Air Api Dan Angin Nah Lantas Jika Tiga Tiganya Jika Empat Empat Ini Tidak Bisa Bersinergi Maka Carut Marut Perjalanan Hidup Manusia Maka Bagaimana Caranya Harus Bisa Mengendalikan Yang Tri Ini Apa Itu Amarah Aluamah Dan Supyah Nah Aluamah Amarah Supyah Ini Dikendalikan 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 Hingga Tersisa Satu Apa Itu Mutmainah Sebagai Pengendali Tiga Napsu Ini Bukan Dimatikan Tapi Dikendalikan Nah Ini Yang Dinamakan Kalau Empat Ini Disat Sata Satelu Satu Dua Tiga Eko Duitri Satri Yahweh Yoh Untuk Mendekatkan Kepada Sang Kalik Nah Wahyu Ini Nanti Akan Diterima Oleh Orang Yang Berbudi Luhur Dan Orang Ini Nanti Yang Akan Bisa Meneruskan Kepemimpinan Pemimpin Negara Yang Saat Ini Sudah Dianggap Baik Akan Menjadi Baik Yang Sudah Sempurna Akan Menjadi Lebih Lebih Sempurna Mengenai Satri Yopi Ninget Mau Gajun Dengan Pirsani Di Awal Awal Reformasi Satri Opin Satri Opin Opin Satri 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 Opin Opin Satri Opin Muncul Kapan Wallah Wallah Bis Wab Nah Karena Apa Kalau Sudah Ngomong Satri Ilang Terlunjuk Mereka Siji Nah Siapa Sebenarnya Yang Utama Ini Yang Maha Penguasa Maha Adil Maha Bijaksana Siapa Tidak Ada Lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jika Allah Sudah Berkehendak Nempel Dimana Wahyu Itu Maka Kun Fayakun Itu Yang Dimaksud Satri Opin Inget Harus Yang Satri Terkali 입 An Enget Korang Tahun Ha Apa Jadi Juru Topo Ya Pertapa Yang Pertapa Sakti Mantra Guna Bisa menghilang Bisa terbang Nekak punya pendidikan Tidak punya ketatanegaraan Apa mungkin di saat-saat tahun Atau di saat-saat zaman seperti ini Menjadi presiden Atau jadi pemimpin Ya jelas tidak